hai 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 guys kali ini aku lagi jalan-jalan di The Brisby Ice ini guys dan aku lagi nyari-nyari apa ya enaknya ya kuliner atau nonton nih bingung ya mau kulineran atau nonton tapi aku sih lebih tertarik kali ini mau kulineran nih guys dan disini katanya nih ada makanan Thailand yang lagi happening banget yang lagi terkenal banget di The Bris ini nih guys aku lagi nyari-nyari dimana sih tempatnya guys kuliner Tangerang yang terkenal banget di The Bris ini karena aku baru pertama kali nih nih guys untuk nyobain kuliner Thailand yang ada di sini dan nggak ada di sini aja sih aku emang belum pernah nih yang namanya makan kuliner Thailand dan ini aku baru pertama kali nyoba kuliner Thailand ya ikutin aku lagi nyari tempatnya dimana di sini sih banyak banget nih guys kalau kalian ke The Bris banyak banget nih tempat-tempat nongkrong ataupun tempat makan dah ini aku udah ketemu nih namanya adalah Jitlada Royal Thai Cuisine nah aku mau nyoba masuk dulu nanti aku akan ceritain harganya berapa sih tempatnya sih bagus tempatnya bersih oke banget kalau kalian buat makan di sini ya tempatnya ya kayak gini nih guys ya bersih elegan enak banget karena emang makanan Thailand ya jadi di luar aja oke lah keren dan kalau kalian di sini guys kalian sih bisa pilih dua tempat ya ada tempat di luar dan juga di dalam dan kalau kalian suka outdoor suka di luar sebenernya sih keren banget sih di luar ya di luar keren banget karena di sini kalian bisa makannya di pinggir-pinggir danau buatan gitu guys tapi aku nyoba di dalam aja karena mau review ya biar lebih jelas gambar-gambarnya eh ini dia aku udah dapet menunya ini aku lagi pilih-pilih menunya aku lagi lihat-lihat dulu karena aku belum pernah makan makanan Thailand jadi aku bingung nih mau yang mana yang aku makan yang cocok buat aku yang mana aku masih pilih-pilih dulu ya guys karena ini bener-bener aku pertama kali nih kulineran Thailand ini aku pilih dulu ya menu-menunya yang mana yang cocok dengan lidah aku nanti akan aku review kalau kalian kalau kalian suka yang mana yang cocok buat kalian yang mana ya nah guys kali ini aku lagi mau mencobain dari makanan Thailand makanan Thailand yang ada di blackberry segera namanya adalah jiladatai cushion tidak ada taja cushion dan tadi aku sih udah kalian udah meletakan aku tadi pilih-pilih menunya harganya sih rancenya paling untuk rasin kita nfaat 50 ribu ya dan kali ini aku mau ambil batin yang ini tadi namanya udah cashew chicken aku nanti mau nyobain seperti apa rasanya dan yang kedua tadi aku mau nyobain adalah ini ada papai, aku mau nyobain papai dia sih kayak fried rice gitu sih aku mau nyobain juga bagaimana rasanya kita cobain ya rasanya makanan-makanan Thailand jadi aku pertama kali nyobain makanan Thailand yang ada di BSD nanti kita akan review seperti apa makanannya rasanya kayak gimana makanya kita tunggu menurutnya datang ya kita coba nah guys ini makananku udah datang kalau yang ini tadi yang pilihan itu adalah ayam ini ayam gak tau gak tau namanya tadi itu lupa namanya kan ini panjang banget gue tau namanya tadi apa ya jadi ini ada ayamnya terus habis itu disini juga ada bawang bombay dan disini ada racam nyete ini ini ada racam nyete ini kayak gini sih tampilannya sih kayaknya enak nanti aku akan coba ini disini dan yang kedua yang kedua aku ada ini ada patai kalau patai ini sendiri sih patai sendiri ini ada ini ada udangnya kayak gini sih ada toge nya ini adalah mie ini kayaknya mie itu sinudel jangan aku coba ini juga dulu panas pasti enak banget panas dan aku matanya anak orang di Indonesia aku tetep pakai nasi aku tetep pakai nasi karena aku orang di Indonesia gak bisa makan kalau gak pakai nasi ya pertama aku coba ini dulu ini aku tetep este manis ya orang Jawa orang Indonesia este manis gak boleh ketinggalan este manis itu pertama aku mau coba ini dulu ayamnya kayak gimana aku cobain dulu aku mau coba ini dulu aku mau coba ini metenya dulu ini bener-bener enak bener langsung pas ini metenya enak banget dan ini kesukaan aku karena ini rasanya manis aku adalah penikmat orang-orang penikmat masakan manis jadi ini enak banget atau metenya coba lagi hmm hmm enak banget untuk becahnya ini ayamnya hmm 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 enak banget enak banget ayamnya hmm 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 enak banget cuman hmm enak banget cuman enak banget cuman enak 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 hmm enak Dan yang kedua, aku mau nyobain patai Ini namanya adalah Ini ada patai Kayak gini tampilannya Seperti yang aku bilang tadi Ini ada udang Udangnya sih gede banget Udangnya enak banget Karena udangnya gede banget Aku kasih jeruk indis dulu ya Karena ada jeruk indisnya, aku kasih dulu Kita cobain lagi Gimana rasanya Hmm 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 Mumpah Ini juga enak banget Oh ini lebih pedas dari yang tadi Dari ayam tadi ini lebih pedas Ini enak banget juga Ini namanya patai ya Kalau namanya cuma singkat doang patai Jadi aku gak hafal banget namanya Ini enak banget Disini ada tofu Ini ada tofu Hmm 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 Ini enak banget Hmm 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 Ini enak banget Kalian juga wajib Kalau wajib Apa ini Ini enak banget Aku cuma nyumbahnya 2 menu aja Harganya ya Harganya lumayan Kalau yang mata ini tadi harganya sekitar berapa 64 64 64 Jadi ini 64 Ini 69 Udah Pokoknya gak Kalau disini 60an lah ya Harganya 60an Kenapa? Aku mau lanjut makan dulu Pokoknya kalau kalian ke BST Kalian wajib Kepada Nampir ke Bila dia Dijak Kalau kalian penikmat Yang namanya makanan-makanan Makanan-makanan Tairan Aku mau makan Kepada 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 Hew Dijak Kepada Kepada dan patai tadi patai tadi ya patai tadi juga ada sausnya kayak gini sausnya bentuknya ini aku juga mau cobain aku kiram sausnya tadi kan kita belum nyobain kayak gimana sausnya kita coba ini ada cabainya gitu terus ada minyak enak 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 sih wajib gak ini enak enak banget dan ini lidahnya sih masih cocok lah buat orang-orang Indonesia kalau masak ke Teheran akan menghasilkan Asia juga jadi masih cocok dan jangan lupa ya guys ya kalau kamu suka dengan channel youtube aku dan kamu pengen aku lihat review-review lagi jangan lupa kamu harus subscribe like dan jangan lupa komen di bawah ini kuliner apa yang bikin aku review kalian merekomendasikan aku review apa lagi film atau kuliner ataupun lifestyle ya jangan lupa kalian komen di bawah ini aktifkan tombol loncengnya dan subscribe-subscribe ya jangan lupa thank you jangan lupa jangan lupa jangan lupa namanya jangan lupa namanya yang ini tadi apa yang chicken tadi yang chicken tadi aku lupa namanya tapi enak banget yang chicken tadi lupa sini gak ini jangan lupa ya illustrations misako ya M així su wananya sup อน